Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengaku prihatin dengan masih adanya pesta minuman keras opulosan yang berujung maut. Untuk mencegah maraknya pesta berujung maut tersebut, Gubernur meminta masyarakat meningkatkan kamtip mas serta kepolosian meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman peralkohol. Maraknya pesta minuman keras opulosan yang berujung maut menimbulkan rasa prihatin yang mendalam bagi semua pihak termasuk Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Saat ditemui usai memimpin apel pasukan Praja Wibawa di halaman Gedung Sate Bandung, Ahmad Heriawan mengimbau agar kejadian serupa tak terulang, semua pihak harus terlibat secara bersama membangun kamtip mas yang lebih baik. Dimulai dari kelompok masyarakat RT, RW, hingga lingkungan keluarga, termasuk kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Dan saat yang sama juga kita menyembuh kepada semua pihak untuk secara bersama dan secara otomatis membangun kamtip mas yang lebih baik. Kepada masyarakat, ya tentu dengan kelompok masyarakat, dengan kesepahaman di RT, RW, bagaimana cara mengambangkan RT, RW, masyarakat, masyarakat, dan lain-lain, ya, kepada, apa namanya, kepolisian itu kita harus semakin meningkatkan pengawasannya dan penegakan hukum dan ketipuan umumnya. Selain itu, sebagai langkah preventif, Ahmad Heriawan menegaskan peran ketahanan keluarga sangat penting dalam penjagaan sedari dini. Orang tua diharapkan senantiasa mengawasi anak-anak mereka, terutama yang berusia remaja. Puluhan orang tewas usai menenggak miras oplosan dalam sebuah pesta miras di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Jumlah korban tersebut dimungkinkan bertambah, mengingat masih ada sejumlah korban yang dirawat intensif di RS UD Cicalengka, Kabupaten Bandung.